selamat menikmati yang berupa PNG atau JPEG dan lain sebagainya dan kali ini saya mau menjelaskan dua cara yaitu lewat factrix Aspire dan lewat online atau website kita coba cara yang pertama ya lewat factrix Aspire seperti biasa kita create new file kita setting materialnya oh tidak perlu detail sih ini kita pakai yang ada aja karena ini hanya untuk contoh oke kita cari fotonya kita cari foto kita pakai kaligrafi aja karena kaligrafi ini kan ini kan apa butuh detail yang bagus kita setting material dulu seperti ini ini kan dia butuh detail-detail yang halus dan rapi gitu kita nanti dieksekusi di mesin CNC oke kita buat faktornya pilih trace bitmap klik icon warnanya oh ya warna ini diambil dari ini kan dari nah kalau kita zoom sebenarnya gambar itu enggak kurang rapi gitu kan saya kurang paham kenapa dia seperti ini atau mungkin memang jenis file foto atau gambar itu memang sebenarnya terbentuk dari komponen warna seperti ini nah nanti faktornya itu akan membentuknya seperti ini mungkin ini jadi diluruskan atau dia jadi detailnya nanti berubah atau tidak seperti ini tidak seperti tampak ketika kita lihat awalnya seperti ini tapi nanti akan terbentuk sesuai dengan warna sebenarnya warna sebenarnya ini oke kita klik oke kita review kita apply review dan jadi faktor kita delete nomor awalnya iya kan ini faktornya jadi seperti ini ya enggak seperti awal tadi dia halus kayak gitu dia patah-patah dan mungkin ada beberapa yang kegabung atau intinya dia ada perubahan disini jadi nanti ketika mesin CNC jalan pun dia akan mengikuti faktor ini seperti itu seperti itu tingkat detailnya atau kerapiannya itu akan berkurang mungkin orang-orang kaligrafi pasti tahu lah kalau oh ini kurang begini ini kurang begini itu harusnya tahu oke kita langsung dengan cara yang kedua ya ini nanti ada opsi pilihan kita pakai cara yang kedua kita block chrome ya itu tadi kita cari aja kita misal gpeg2dxf ya karena file tadi itu kan berupa dxf file faktornya nah ini kita klik yang ini nih attp.conversio.pro seperti disini kita klik file-nya ya ini untuk file yang mau kita konversi ke dalam dxf ini yang ada berbagai pilihan ini juga dari bitmap dari banyak oke kita pilih file-nya file yang tadi ya yang sama oke udah kita langsung konversi kita tunggu nah ini udah jadi kita download download aja kita download dia masuk ke download cnc big download oke kita kembali ke aspire kalau udah ada file dxf atau itu kan udah berupa faktor kita open disini aja ada file kita disini kita download kita nanti 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 selamat menikmati selamat menikmati oke udah kalau lewat online dia lebih rapi lebih halus lebih detail ya mungkin ada beberapa yang seperti ini keputus itu nanti kita bisa edit kita romah lagi tapi dia hasilnya lebih apa namanya lebih smooth lebih halus jadi ketika kita 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 pilih tulpet dulu setingannya juga sepertinya nah itu hasilnya dia lebih lebih rapi dia tidak patah-patah atau ada beberapa yang bertinggal mungkin cukup seperti itu teman-teman sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat dan tentunya kurang lebihnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh